Hai seller, selamat datang di pelatihan live streaming hari ini Jadi hari ini aku akan ngebawain semua tentang last life Fitur barunya Lazada Jadi selamat datang kembali lagi dengan aku Annabel Langsung kita mulai aja pelatihan hari ini Nah agenda hari ini akan ada apa aja sih? Yang pertama akan ada yang namanya pengenalan last life Jadi aku akan ngebahas nih apa sih last life itu definisinya apa Lalu mekanismenya seperti apa Lalu masuk ke bagian kedua yaitu hal-hal yang perlu Bapak dan Ibu persiapkan untuk last life Lalu yang ketiga appendix atau contoh-contoh dari banner Jadi nanti akan ada supaya Bapak dan Ibu punya gambaran jelas nih Untuk dari yang hal-hal yang perlu disiapkan tadi itu kayak gimana sih? Nah oke langsung masuk ya di bagian pertama Nah last life itu apa sih? Nah last life adalah cara baru untuk berinteraksi dengan customer nih Bapak dan Ibu Jadi selama ini customer nggak cuma bisa membeli dari toko Bapak dan Ibu aja Tapi juga sekarang mempunyai cara baru untuk berinteraksi dengan Bapak dan Ibu Nah sebelumnya mungkin udah ada yang namanya feed ya Tapi feed itu merupakan one way interaction karena di dalam feed Bapak dan Ibu yang ngeposting nih Yang ngeposting semua informasi terkait dengan toko Bapak dan Ibu Misalnya kalau ada produk baru yang lagi launching semua di feed Kalau misalnya lagi ada promo diinformasikan di feed Jadi dan ini juga khusus untuk followers-followers toko Bapak dan Ibu Nah sekarang last life ini dibuka untuk umum nih Jadi semua bisa nonton live streaming dari toko Bapak dan Ibu Dan di dalam live streaming ini nih Bapak dan Ibu bisa berinteraksi langsung dengan mereka Gimana caranya? Tentu saja melalui kolom chat dari yang disediakan di dalam last life nanti Nah tujuan utamanya itu apa sih? Yang pertama tentu aja menyediakan konten yang menarik Supaya nih para pelanggan atau para pengunjung aplikasi Lazada Nggak bosan sama konten yang itu-itu aja Dan mereka juga akan lebih tertarik untuk membeli Hanya karena konten yang menarik Lalu yang kedua nih ya Tujuannya adalah untuk membawa interaksi langsung bersama dengan customer Jadi para penjual nih para Bapak dan Ibu ini bisa langsung membawa penjualan Melalui last life Gimana caranya nanti kita lihat kita simak lebih dalam lagi ya Lalu tujuan kedua tentu aja untuk membawa followers Jadi Bapak dan Ibu bisa mengajak para penonton untuk memfollow atau mengikuti toko Bapak dan Ibu Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu lagi ngeposting di feed yang ngeliat makin banyak nih Lalu yang kedua juga meningkatkan rata-rata waktu dilihatnya toko Dan terakhir bangun tingkat pengembalian tujuh hari Nah sebelum kita launching di Indonesia nih ya Kan di China atau si Taupau yang duluan nge-launching last life nih Nah karena adanya mereka dan kita dari Indonesia juga melihat kisah-kisah sukses dari seller-seller sana Mereka mendapatkan peningkatan rata-rata 3 kali dalam persentase tingkat konversi setelah mengadopsi live streaming Makanya tadi aku bilang kenapa sih live streaming ini selain menyediakan konten menarik dan berinteraksi Juga bisa membawa penjualan ke toko Bapak dan Ibu gitu Nah ini adalah salah satu contoh kisah sukses karena yang Lazada Thailand udah duluan nih live streaming di aplikasinya mereka Nah sekarang Indonesia nih jangan mau kalah sama seller-seller Thailand Nah yang pertama nih ya contohnya ada dari toko Luni Nah si toko ini menjual produk-produk fashion dan bisa kepada Ibu lihat Ada lonjakan tiba-tiba naiknya 3 penjualan naik 36 kali lipat dalam waktu 1 jam aja Nah 1 jam itu apa sih? 1 jam itu adalah waktu live streaming yang dilakukan oleh seller Luni Lalu yang kedua nih ada toko namanya Mave Shoes Nah di Mave Shoes mungkin dia karena lebih rutin kali ya Lebih rutin melakukan live streaming Lonjakan item penjual perharinya Itu lebih banyak daripada mungkin yang tadi si Luni Kalau Luni tadi per jam 36 kali lipat Nah si Mave Shoes ini karena dia konsisten Setiap berapa hari sekali diadakan live streaming Nah terlihat juga ada kenaikan penjualan setiap dia melakukan live streaming Nah kelebihan last live itu apa selain membawa konversi Nah yang pertama itu ada ajakan untuk mengikuti toko Jadi yang seperti tadi aku bilang ya menambahkan followers Ada tombolnya ini adalah yang bisa dilihat oleh customer saat mereka memasuki sesi live streaming ya Jadi akan ada tombol follow buat setiap customer Jadi kalau misalnya mereka memang tertarik dengan barang-barang dari toko Bapak dan Ibu Mereka tinggal langsung klik follow aja di dalam sesi live streaming itu Lalu yang kedua Bapak dan Ibu bisa memberikan voucher khusus Dan mempromosikan SKU selama sesi live streaming Jadi misalnya lagi nge-review produk gitu kan Jadi ada produk-produk tersebut akan muncul nih Di layarnya si customer Jadi mereka tinggal langsung klik Tinggal bisa langsung beli juga Bisa pakai juga voucher yang Bapak dan Ibu tampilkan di layar live streaming saat itu Lalu akan ada kolom untuk komen, emoji dan bagi ke teman Jadi kolom komen ini adalah interaksi antara para yang nonton sama Bapak dan Ibu nih Lalu mereka juga bisa membagikan live streaming tersebut ke teman Jadi misalnya kalau sesi live streamingnya Lagi menghadirkan presenter atau host yang menarik Atau sedang membahas produk-produk yang lagi hot atau lagi trending Nah mereka bisa langsung ngebagiin ke temannya mereka Supaya teman-teman mereka juga bisa join di live streamingnya Bapak dan Ibu Lalu selanjutnya ada tas belanja yang berisi SKU Nah tas belanja ini kalau di klik akan ada daftar-daftar SKU Yang sudah Bapak dan Ibu pilih untuk tampilkan di dalam sesi live streaming tersebut nih Jadi mereka tinggal nge-klik tombol keranjangnya Untuk dimasukin ke keranjang dan akan langsung bisa check out Jadi semuanya cuma cukup dengan satu klik Nah cara customer mengakses last live itu seperti apa? Ada tiga cara ya Yang pertama akan ada modul baru di halaman utamanya Lazada Jadi setiap para customer membuka aplikasi Lazada akan ada modul barunya last live Jadi mereka tinggal langsung akses aja di situ Mereka bisa melihat yang sedang live itu apa Lalu yang kedua itu dari top banner Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu masuk ya ke aplikasinya Lazada Itu ada banner yang ngeslide-ngeslide dan ganti-ganti terus Nah akan ada banner di situ yang bisa di klik oleh customer Jadi mereka tinggal langsung masuk aja ke dalam sesi live streaming itu Lalu selanjutnya yang ketiga dan yang terakhir Itu ada mini pop up layer Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu masuk ke aplikasinya Lazada Akan ada buletan atau icon khusus Yang akan ditampilkan di layar aplikasi Yang bisa di klik dan akan customer Kalau misalnya nge-klik Akan diarahkan langsung ke sesi live streaming dari toko Bapak dan Ibu nih Nah kalau misalnya udah melakukan live streaming Cara mengukur kesuksesannya itu seperti apa sih? Kan kita tentu aja harus tahu setiap melakukan segala sesuatu Efektivitasnya itu apa gitu Nah ada tiga cara Yang pertama Bapak dan Ibu bisa melihat dari jumlah penonton Atau jumlah yang sedang menonton live stream ya Apakah banyak atau tidak Apakah sedikit atau apakah ingin ditingkatkan lagi Jadi bisa melihat nih kalau misalnya Yang nonton suka sama konten yang seperti apa gitu Lalu selanjutnya jumlah sesi live stream Apakah Bapak dan Ibu sudah konstan Atau sudah melakukan sesi live streaming secara rutin Jadi misalnya setiap seminggu sekali Atau misalnya setiap dua minggu sekali Khusus untuk para penonton nih Jadi kan mereka nggak akan bosen nih Akan ada selalu konten baru di dalam toko Bapak dan Ibu Lalu selanjutnya yang terakhir itu untuk melihat engagementnya Comment, likes, dan sharesnya Jadi kalau misalnya komen saat live streaming Commentnya banyak nggak? Apakah ngebosenin? Lalu likesnya Apakah para penonton suka dengan apa yang sudah dibahas Di dalam sesi live streaming itu? Lalu sharesnya Jadi mungkin kalau misalnya lagi Memang tadi yang seperti aku bilang lagi hype banget nih Nah yang nge-share-nya itu banyak atau nggak nih Oke Masuk ke agenda yang kedua Itu hal-hal yang perlu Bapak dan Ibu persiapkan Sebelum bisa langsung mulai live streaming Oke Yang pertama yang perlu dipersiapkan Tentu aja presenter yang tepat Kenapa presenter yang tepat? Jangan sampai presenter yang ngebosenin itu Yang membawakan acara Atau membawakan live streaming Dari toko Bapak dan Ibu Jadinya tentu aja si presenter ini Harus mempunyai personality yang ceria Energetik Lalu dapat mempertahankan jumlah penonton Sampai akhir sesi live streaming Dan yang tentu aja Mampu berimprovisasi Setelah lama sesi live streaming Jangan sampai nih mereka tiba-tiba panik Ketika melihat pertanyaan Atau reaksi penonton Yang mungkin Membuat mereka bingung Atau misalnya tiba-tiba harus ada perubahan di tempat Ada SKU baru yang ingin bahas Jangan sampai tiba-tiba yang panik Dan yang kelihatan ya canggungnya Dia di depan kamera Gitu Dan tentu aja yang kedua Presenternya Pastiin Harus punya followers yang banyak Di social media mereka Kenapa harus punya followers yang banyak? Karena kalau misalnya Bapak dan Ibu Punya sesi live streaming yang akan mereka bawakan nih Akan bisa dipromosikan Di luar aplikasi Lazada Jadi akan lebih banyak orang-orang yang tahu Dari eksistensi sesi live streaming Bapak dan Ibu Jadi nanti itu akan mengundang traffic juga dari luar Dari social media Kedalam aplikasi Lazada Yang akan menonton live streaming dari Bapak dan Ibu nih Lalu selain presenter yang tempat Tentu aja harus menyiapkan juga skrip yang lengkap Kenapa harus ada skrip? Karena tentu aja Bapak dan Ibu harus menyiapkan yang namanya panduan Panduan dari konten selama sesi live streaming Jadi abis ngomongin A Harus ngomongin apa Harus ngomongin apa lagi Nah itu Nah konsep yang jelas ini Harus diperiksa oleh tim Lazada Setidaknya 5 hari sebelum hari live dari toko Bapak dan Ibu Dan durasinya pastiin aja Skrip ini Sudah dibuat Untuk konten selama 30 menit Nah di dalam skrip ini Bapak dan Ibu juga bisa langsung masukin nih Mekanisme-mekanisme dari sesi live streaming Bapak dan Ibu Misalnya permainannya interaktif Voucher-voucher yang ingin dibagikan apa aja Terus membahas SKU juga SKU yang mana yang ingin didongkrak trafficnya Lalu yang keempat Membacakan komen penggunanya itu kapan Dan kapan harus berinteraksi dengan mereka Jadi ini adalah sebuah panduan untuk Bapak dan Ibu Dan juga panduan untuk si presenter Jadi mereka akan tahu nih Habis A ngomongin apa Nah Selain presenter dan konten skrip ya Selanjutnya tentu aja harus menyiapkan Kebutuhan saat live streaming Nah yang pertama ada video portrait Kenapa jangan landscape ya Kalau misalnya video landscape gitu Yang nonton kan Lebih enak kayak begini ya Langsung di klik Langsung nonton aja Daripada harus muter-muter lagi Terus mesti diguncang-guncangin misalnya Atau misalnya tiba-tiba mereka begini begini Nah ini lehernya sakit juga nih Makanya pastiin nih Bapak dan Ibu Video harus dalam bentuk portrait Agar mudah diakses untuk para penonton ya Lalu yang kedua Itu backdrop yang jelas Jadi visualnya harus dipersiapkan nih Bapak dan Ibu Pastiin aja nih pas di depan kamera Visualnya tuh udah cukup menarik Untuk si para penonton Lalu yang ketiga Cahaya dan audio yang jernih Jangan sampai live streaming di ruangan yang gelap Yang bikin sakit mata Yang nonton juga nanti kan gak nyaman ya Baru masuk langsung keluar lagi nanti Jangan-jangan Dan audionya juga harus jernih Jangan sampai shooting atau live streaming Di outdoor yang berisik Yang ada suara motornya Suara mobilnya Suara kakson, suara ini itu, suara orang-orang teriak Nah itu pokoknya Pastiin aja Bapak dan Ibu saat live streaming Lagi berada di dalam ruangan Yang tenang Yang cahayanya terang Yang audionya jernih Lalu yang keempat Pastikan jarak kamera dengan subjek atau objek Itu udah pas Jangan sampai terlalu deket atau terlalu jauh Jadi contohnya dua disini ya Ada yang lagi mereview Produk-produk kecantikan Nah itu Produknya dideketin ke kamera Supaya yang menonton juga jelas Bisa melihat teksturnya Atau mereknya Atau dari produk dari berbagai sisi Lalu yang kedua nih contohnya Lagi nge-review produk fashion ya Kaos Nah itu juga jelas Jadi tampilannya kelihatan jatuhnya Seperti apa saat digunakan Dan saat dipakai Lalu selain Yang tadi Yang harus dipersiapkan Lagi tuh apa sih Yang pertama tentu aja Smartphone ya Bapak dan Ibu Pastiin aja nih Mempunyai smartphone Untuk melakukan live streaming Kenapa smartphone dan bukan DSLR Atau mirrorless camera Atau kamera profesional lainnya ya Karena smartphone adalah Perangkat yang sangat mudah digunakan Yang sangat mudah diakses Untuk bapak dan ibu Jadi gak harus Secara profesional banget Kameranya untuk disambungin ke ini Itu ini Jadi nantinya malah Makin ribet Jadi pastiin aja Bapak dan Ibu Udah menyiapkan smartphone khusus Untuk live streaming Lalu yang kedua Handphone presenter Jadi selain handphone presenter Bapak dan Ibu juga bisa Alternatifnya Memberikan cue card Atau kartu panduan Dari Skrip Bapak dan Ibu Selama sesi live streaming Ke presenternya Jadi mereka Tahu nih Ada catatan khusus ya Buat mereka Habis ngomongin Ini Ngomongin itu Atau kalau misalnya Ada catatan khusus Seperti Oh jangan ngomongin ini Nah mereka juga bisa Melihat di dalam cue card itu Lalu Yang ketiga ya Wifi atau mobile network Kalau saran dari aku Terserah yang penting Koneksinya itu bagus Jadi cocok nih Untuk sesi live streaming Jangan sampai Mandat-mandat Atau ngeblur Gitu kan Kualitasnya Padahal Kamera dari HP-nya Misalnya udah bagus Lalu yang Selanjutnya Itu tipe ponsel yang digunakan Gunakan Gunain aja Tipe ponsel dengan Kualitas kamera Yang paling bagus Untuk bapak dan ibu Jadi yang nonton Juga gak sakit mata ya Nanti Nah Bapak dan ibu Juga jangan lupa Untuk menyiapkan Gambar Yang harus Dimasukkan Atau di post Saat Sebelum Sesi live streaming Nanti Jadi ini yang akan Dilihat oleh Customer Sebelum sesi live streaming Dimulai Nah Caranya gimana Yang pertama Bapak dan ibu Bisa langsung Login Ke last live account Dengan Lazada app Jadi aplikasi Lazada Yang biasa digunain Untuk membeli barang Jadi beda ya Bukan seller center Tapi Lazada buyer app Jadi bapak dan ibu Nanti akan Akunnya Akun seller center Akan Dihubungi Atau dihubungkan Dengan Last live account Dari bapak dan ibu Jadi nanti langsung Dibuka aja Diklik tuh Last live nya Bapak dan ibu Bisa langsung Mengupload Cover 1 banding 1 Atau 16 banding 9 Nah Yang keempat Ada cover yang Selanjutnya ya Itu gak wajib Tapi kalau misalnya Bapak dan ibu Pengen Masukin gambar juga Itu boleh Nah Bagian yang kelima Itu ada di bawah Setelah memasukkan foto Harus diisi Seperti misalnya Judul videonya apa Judul sesi live streamingnya apa Temanya apa Waktu mulainya kapan Lokasinya dimana Produk-produknya apa aja Nah Produk-produknya ini ya Saat bapak dan ibu Pertama kali masuk Ke last live ini Cuman bisa Memasukkan 6 SKU Tapi nanti Bapak dan ibu Bisa menambahkan Sampai 10 Setelah Sesi live streaming Dimulai Nanti cara gimana Bakal aku Kasih lihat ya Oke Sebelum Memulai sesi live streaming Pastiin aja Bapak dan ibu Sudah membuat Foreshow yang tadi Udah diisikan Nah Foreshow ini Bisa Dalam sebuah Apa ya Sebuah halaman Sebelum si customer Bisa memasuki Halaman live streaming Yang benerannya Gitu Jadi Di Halaman Foreshow ini Bapak dan ibu Bisa membagikan Link dari live streaming Yang Untuk Ke Followers Bapak dan ibu Atau ke para Customer Di social media Bapak dan ibu Oh iya Sebelum Selain dibagiin Ke customer Dan calon customer Nanti Jangan lupa Untuk ngebagiin Juga link Foreshow ini Ke PIC nya Lazada Agar dapat Dipantau oleh Mereka Nah Saatnya live Oke Nah saat ini live Bapak dan ibu Bisa mengecek nih Foreshow yang Sudah siap nih ya Langsung di klik Start now Dan Foreshow ini Akan muncul 5 menit Sebelum waktu live Oke Nah setelah itu Bapak dan ibu Akan memasuki Sebuah layar nih Ini yang akan Bapak dan ibu Lihat ya Layar tas ping Tas ping ini Bapak dan ibu Bisa gunakan Untuk mengecek SKU yang sudah Bapak dan ibu Pilih di sebelumnya Jadi kalau misalnya Udah milih 6 SKU Bisa dilihat Di tas ping ini Nah Klik Simbol Yang ada di sebelahnya Itu tas belanja Transparan ada di bagian Bawah sebelah kiri Untuk menambahkan SKU yang tadi aku bilang Sampai 10 Maksimum 10 Jadi kalau tadi Udah nambahin 6 Bisa nambahin 4 SKU lagi Yang penting Total jumlahnya Itu 10 ya Lalu yang ketiga Klik Tag Transparan Untuk menambahkan Voucher yang ingin Bapak dan ibu Tampilkan saat Sesi live streaming Dan ini juga bisa Dilakukan setelah Sesi live streaming Dimulai Nah kalau misalnya Udah siap semuanya SKU udah oke Voucher udah oke Background udah oke Presenter udah siap Tinggal langsung Klik Mulai Nah kalau ketika Klik mulai Akan langsung Tersiar nih Video dari Bapak dan ibu Nah ini adalah Sebuah catatan aja Fitur baru Yang baru kita launching Untuk para customer Jadi mungkin Beberapa customer Ada nih yang Gak suka sama Yang namanya Ngeliat Komen-komen Terlalu banyak Di layar ya Jadi mereka tinggal geser aja Layar ke kanan Dan mereka akan langsung Masuk ke Mode silent Jadi Mereka Tetap bisa melihat SKU nya Bisa melihat Balloon voucher Kalau misalnya ada Fitur-fitur yang lain Tapi mereka Bisa fokus langsung Ke video Yang sedang ditayangkan Saat itu Nah yang kedua Yang baru itu Apa sih Tentu aja Sekarang Ada yang namanya Fitur tinggalkan pesan Jadi Bapak dan ibu Selama live streaming Berlangsung Bisa meninggalkan pesan Tinggal diketik aja Tapi harus Dengan HP Yang berada Dari ponsel Operator ya Supaya nanti Jangan sampai Kejadian apa-apa kan Kalau misalnya Kadang-kadang Lupa yang susah ya Jadinya Pasti aja HPnya Itu adalah HP yang berbeda Nah Jadi tinggal Login ke akun live streaming Di ponsel yang berbeda Lalu masuk ke Live streaming Yang sedang berlangsung Dari Buyer entry point Atau yang biasa Diakses oleh customer Nah Temukan tool baru Berbentuk speaker ya Yang dibulatkan kuning Yang ada di bawah Nah Itu bisa langsung Diklik Lalu diketik Pesan yang ingin Disampaikan itu apa Oke Rangkuman Dari hal yang perlu Dipersiapkan Yang pertama Tentu aja Bapak dan Ibu Harus menyiapkan Hero SKU Atau SKU Jagoan dari Toko Bapak dan Ibu Yang bisa diandalkan Untuk mendongkar Traffic Dan menarik perhatian Para customer Supaya mereka Mau nonton Live streaming Dari Bapak dan Ibu Nah Tentu aja Selanjutnya Diskon Untuk SKU lain Harus lebih Atau sama dengan 20% ya Besar diskonnya Lalu yang kedua Siapkan dua voucher Dengan minimal nominal 10% Dari harga produk Rata-rata Lalu yang ketiga Harus ada Give away Apapun bentuknya Supaya nanti Yang nonton Gak bosen Dan tergiur Untuk menonton Live streaming Bapak dan Ibu Lalu yang keempat Mengikuti sesi online Atau plan training Yang kelima Memakai dekorasi Jadi cue card Untuk yang diberikan Ke presenter Kartu itu Backdrop yang jelas Atau benting flag Yang berlogo Lazada Dan brand Bapak dan Ibu Nah Selanjutnya Pastiin Live streamingnya Terjadi Atau dilakukan Di dalam tempat Yang sesuai Tidak berisik Cukup terang Rapi Dan menarik Lalu Diharuskan nih Post banner Di social media Bapak dan Ibu Serta Social media Dari presenter Pilihan Bapak dan Ibu Lalu yang kedelapan Promo dan draft script Dikumpulkan 7 hari sebelum jadwal Jadi yang Script tadi Script konten Yang untuk 30 menit Live streaming Itu harus dikumpulin 7 hari sebelumnya Lalu selanjutnya Artwork 16 banding 9 Dan 1 banding 1 Yang harus dimasukkan Saat ingin memulai Live streaming ya Nah ukurannya itu Ada di sini Jadi Bapak dan Ibu Bisa langsung screenshot Atau bisa langsung Catat ukuran-ukurannya Nah ini adalah Salah satu contoh ya Panduan Artworknya Nah Tampilannya Rapi seperti ini Lalu Untuk Bannernya Bapak dan Ibu Bisa menggunakan Logo Dari toko Bapak dan Ibu Dan logo Lazada Jadi Biar lebih Apa ya Lebih ada brandingnya Jadi Bannernya itu Bukan cuma Foto presenternya doang Tapi ada juga Identitas Dari toko Bapak dan Ibu Dan identitas Lazada di banner itu Oke Bapak dan Ibu Boleh langsung screenshot Atau langsung foto Halaman ini Kenapa Karena Bapak dan Ibu Harus bergabung Di grup Last Life Di Dinktok Supaya bisa langsung Menghubungi PIC-nya Lazada Jadi kalau misalnya Ada pertanyaan-pertanyaan Yang terkait dengan Last Life Tentang apa aja sih Yang harus dipersiapkan Pertanyaan lebih lanjut Setelah menonton video ini Langsung Scan QR Code di sini Download Dinktoknya dulu Scan QR Code Dan nanti Bapak dan Ibu Akan masuk Kedalam grup Last Life Oke Masuk di bagian terakhir Di bagian yang ketiga Nah ini adalah Contoh skripnya Dari yang Bapak dan Ibu Harus persiapkan Nah ini adalah Panduan Contoh template skrip Jadi misalnya Openingnya 2 menit Terus membahas Produk pertama Selama 10 menit Produk giveaway-nya 2 menit Lalu produk yang kedua 5 menit Dan seterusnya Sampai closing Nah ini adalah Contoh pembuatan Voucher juga Pastiin aja Jenis vouchernya itu Collectable ya Yang bisa dikumpulkan Oleh customer Nah lalu Pilih SKU-nya juga SKU-SKU Yang ingin ditampilkan Saat sesi live streaming Oke Frequently asked questions Atau pertanyaan Yang sering ditanyakan Yang pertama Dimana saya bisa streaming langsung Apakah saya memerlukan studio Enggak nih Bapak dan Ibu Enggak harus memerlukan studio Tapi pastiin aja Live streamingnya itu Di ruangan yang tertutup Atau ruangan Dengan lingkungan yang tenang ya Pendaftar Oh iya ini ada Spesial ini ya Catatan Kalau untuk pendaftar 20 pertama Bisa menggunakan studio Lazada Di kantor Lazada Lalu berapa orang Yang diperlukan untuk live streaming Kita nyaraninnya itu dua Satu operator Dan satu presenter Tapi kalau misalnya Mau lebih Untuk memastikan Konten berjalan Dengan lancar ya Itu boleh Bagaimana meningkatkan penjualan Dengan live streaming Selama sesi live streaming Bapak dan Ibu Jangan lupa Untuk menampilkan Produk di layar Dan juga Menampilkan pojar Ya Jadi Jangan sampai Sesi live streamingnya Terlewat Begitu aja Tanpa mempromosikan Produk dari toko Bapak dan Ibu Nah bagaimana Saya harus memulai Streaming langsung Yang pertama Bapak dan Ibu Harus memberikan ID Akun membeli Aplikasi Lazada Yang biasa dipakai Untuk membeli ya Bukan Sales center Nah tapi Juga harus memberikan Sales center ID Penjual Jadi yang tadi ID akun membeli Lalu yang kedua ID penjual Yang ada di sales center Lalu selanjutnya Menyiapkan For show Di aplikasi Lazada Dan mulai Tepat waktu Apakah ada biaya Tentu aja Enggak Live streaming ini Fiturnya itu Free Lalu selanjutnya Saya suka streaming langsung Tapi saya tidak punya Presenter yang balik Baik Nah Lazada dapat Menyediakan presenter Untuk seller Lazada Yang terpilih ya Tapi untuk yang terpilih aja Nah sebagai barter Kalau misalnya Bapak dan Ibu Memang terpilih Pastiin aja Bisa memberikan Sample gratis Ke presenter Serta briefing produk Setidaknya 5 hari Sebelum live streaming Supaya si presenter ini Bener-bener paham Akan produk dari Bapak dan Ibu Nah berapa lama sih Sesi live streaming Harus berlangsung Tentu aja 30 menit Oke Itu aja sesi live streaming Hari ini Terima kasih yang sudah Menonton Semoga Dengan adanya Fitur live streaming Fitur last live ini Traffic dan komparasi Dari tokoh Bapak dan Ibu Bisa meningkat Demen drastis ya Oke Untuk informasi Lebih lanjut Bapak dan Ibu Bisa menghubungi Partner Support Center Di lzt.co Garis miring Help Center Atau Bapak dan Ibu Juga bisa Yang penasaran Dengan pelatihan Pelatihan lainnya Langsung klik Lazada University Di Salon Center Bapak dan Ibu Oke Sekian dari aku hari ini Selamat Melanjutkan hari Dan happy selling Bye bye Bye